Calon mertua sayang laki-laki memang orang yang berpendidikan di sekolah tamatan Amerika kan. Dia melihat kita ketika itu aktivis kan pakai motor, baju juga tidak terawat. Universitas Sebengkulu 1999 menjadi salah satu tahun dalam sejarah perjalanan cinta yang penuh kesan bagi Helmi Hassan. Sebagai senior sekaligus panitia ospek, Helmi memberikan sambutan dalam acara penyambutan mahasiswa baru. Namun karena penampilannya yang nyeleneh, membuat peserta lainnya termasuk Hairunisa tidak menyukainya. Namun dibalik penampilannya yang semaunya dan terkesan tidak sopan itu, nyatanya mampu menebarkan sebuah kesan manis untuk Hairunisa. Iya, jadi waktu itu saya sebel banget kan lihat ini siapa sih ini ngomong lama banget, terus mana sambil ngerokok di ruangan tertutup kan. Rame banget kan kita berapa ratus lah mahasiswa baru kan, dia ngerokok, terus mobil megang mikrofon, tangan kirinya megang ngerokok, ih nyebelin banget. Asap semua kan, jadi yang kita yang lagi di ospek pakai kalung dot, jengkol, petek gitu kan, yang didandanin aneh-aneh gitu. Ilvi lah pokoknya ini gak banget, tapi lama-lama, lama-lama sejam ngomong dia belum berhenti juga dua jam, ngomong belum selesai juga kan. Aduh lama-lama manis juga ya bapaknya, kakak ini lama-lama pintar juga sih kayaknya ya ada isi gitu. Ketika itu pertama kali juga saya lihat, saya kenal. Ketika memandang pertama itu, ya kan kemudian saya ada keyakinan, ini insya Allah istri saya. Setelah masa-masa orientasi selesai, Helmi mulai mendekati Hairun Nisa. Pria kelahiran Lampung 39 tahun silam ini sering menelpon Nisa, mengobrol hal-hal menarik hingga mereka sering lupa waktu. Namun dari sekitar pembicaraan lewat udara itulah, Nisa semakin yakin dengan adik dari Zulkifli Hasan ini. Namun ada dua hal yang menjadi syarat utama Nisa, yakni Helmi tidak boleh merokok dan mengenakan jam tangan jika ingin bertemu dengannya. Syarat tersebut ternyata berlanjut ketika mereka telah menikah, dimana Nisa dengan keras menghentikan kebiasaan Helmi yang saat itu termasuk merokok berat. Iya waktu PDKT itu kalau nelfonnya lama banget. Sampai dua jam, sampai kuping saya panas. Padahal handphone kan masih Nokia jadul ya. Nokia jadul terus dia ngobrolnya itu lama banget ada aja yang diin. Tapi emang menarik sih, obrolannya emang menarik. Terus berisi, kan cerdas ya. Ya kayak kelihatan orangnya cerdas. Terus agamanya juga bagus, ngingetin kita sholat. Terus ya membimbing kita ke agama terus, omongannya. Jadi ya cocok lah kayaknya dalam hati saya kan gitu. Kalau jadi suami kayaknya bisa nih, bagus. Walaupun tidak romantis. Waktu dia PDKT itu nelfon kan udah makan belum? Belum. Terus datang dia ke rumah nganterin nasi bungkus, nasi padang bungkus tuh malem-malem. Hujan-hujanan naik motor ya. Jam mungkin udah mau jam 9 malam kali ya. Jadi pas saya kaget saya kan. Lah beneran nih tadi nanya belum makan? Belum. Saya bilang kan belum makan. Ternyata dia nganterin nasi bungkus dan cuma satu bungkus gitu doang. Bener-beneran nganterin nasi bungkus. Tapi dia nggak ngomong. Dia mau datang nganterin nasi bungkus. Enggak. Cuma nanya aja udah makan belum-belum. Saya bilang gitu. Terus udah nganterin nasi bungkus, pulang lagi. Dia nya langsung pergi lagi. Nah itu syarat ya. Syarat ketika mau diterima dulu, nggak boleh ngerokok. Sedangkan namanya aktivis itu napasnya rokok. Begitu. Karena kita diskusi sampai malam kayak begitu. Tapi karena cinta tadi, oke saya bilang saya nggak berokok. Jadi kalau mau ketemu tuh rokok tuh udah dijauh-jauhin dulu tuh kan. Begitu. Dia bilang oke kalau mau kenalan, tapi kalau ketemu nggak boleh bawa jam tangan. Karena setiap ketemu tuh selalu ngeliat jam tangan banyak kegiatan waktu itu mahasiswa. Begitu. Sudah. Syarat-syarat itu kita setujui, kita penuhi begitu. Dan subhanallah syirisnya ini luar biasa. Masa kuliah pun berlalu dengan cepat. Helmy yang sudah matang di karir kemudian memantapkan diri untuk meminang pujaan hati. Saat melakukan pertemuan dengan keluarga Nisa, secara tak terduga ia ditolak oleh sang ayah karena latar belakangnya sebagai aktivis. Penolakan itu tidak membuat Helmy patah arang. Ia mencurahkan segala isi hatinya kepada sang pencipta dalam bentuk doa di setiap solat tahajud. Baru pada pertemuan kedualah, lamaran Helmy diterima ayahan dan Nisa dan pernikahan mereka pun dilangsungkan di sebuah masjid di kota Lampung pada tanggal 5 Mei tahun 2005. Ya itulah ceritanya ditolak pertama kali itu. Karena memang calon mertua sayang laki-laki memang orang yang berpendidikan di sekolah tamatan Amerika kan. Dia ngeliat kita ketika itu aktivis kan pakai motor, baju juga nggak terawat begitu. Dia bilang gimana ceritanya kayak begini kan. Setelah itu kedua saya buat amalan, solat tahajud saya mohon kepada Allah, saya bilang ya Allah tolong saya, saya senang seini. Saya ceritakan saya sama Allah, saya sudah lamar tapi ditolak. Tapi ya Allah saya bilang kau bisa merubah semua kejadian di dunia ini. Maka tolonglah, berikanlah apa mitu kemudahan untuk saya melamar. Akhirnya yang kedua saya datang saya diterima. Dari pernikahan itulah, Helmy dan Nisa yang telah dikaruniai empat orang anak selalu mengajarkan nilai agama dalam kerajaan kecil mereka. Bahkan ada satu kebiasaan yang masih dipertahankannya hingga saat ini jika berkumpul bersama. Yakni Helmy senantiasa mengajak anak dan istri untuk makan siang yang dihidangkan dalam satu nampan ukuran besar yang kemudian mereka nikmati bersama-sama. Karena waktu kita juga banyak untuk yang lain begitu, untuk pekerjaan, untuk masyarakat dan sebagainya. Maka waktu di rumah kita kepengen soal kualitas dari pertemuan itu yang kemudian betul-betul bisa kesan. Salah satunya adalah kita misalkan makan misalkan. Kita makan, kita biasakan kita makan satu nampan begitu. Ada judul lagunya itu makan sepiring berdua begitu. Kita kalau sepiring nggak muat, nggak cukup karena anaknya empat. Biasanya kita pakai nampan kita makan dan kita makan dengan sunnah begitu. Kita cuci tangan, kita suapan begitu. Dan dengan makan seperti itu subhanallah menyatukan hati. Terima kasih telah menonton!